Matius Pato jadi salah satu rekrutan terbaik Borneo FC Samarinda sebab bomber asal Brazil ini tampil gacor di lini penyerangan squad pesut etam dan mencetak banyak gol kini Matius Pato juga memimpin top skor sementara dengan mengemas 7 gol cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut Pemain berpengalaman Matius Antonio Souza de Santos atau yang lebih dikenal dengan Matius Pato mengawali karirnya di Fluminense sayangnya dia lebih sering dipinjamkan dan gagal menembus tim utama Pato pun sempat bermain di Benfica U19 pada akhirnya pemain berusia 27 tahun ini hijrah ke Korea Selatan saat itu dia bergabung dengan klub K-League 2 yakni Daejeon Hana Citizen dia pun sempat berseragam Daejeon Hana Citizen selama dua periode yakni 2019 dan 2021 pembela Daejeon Hana Citizen Matius Pato pun tampil biasa-biasa saja tidak banyak gol yang dia ciptakan terbukti pemain kelahiran Rio Branco tersebut cuma mencetak 8 gol dari 43 laga di berbagai kompetisi dengan statistik tersebut banyak yang gak mengenal Pato sebagai striker yang tajam Pernah Hadapi Asnawi Mangkualam Saat bermain di K-League 2, Matius Pato sempat berhadapan dengan Asnawi Mangkualam momen ini terjadi pada pertandingan pekan ke-8 K-League 2 tahun 2021 yang lalu saat itu Matius Pato diturunkan oleh sang pelatih untuk tampil sebagai starter sama halnya dengan Asnawi Mangkualam di Ansan Greeners yang juga dimainkan sejak awal laga sayangnya pada menit ke-79 Matius Pato ditarik ke luar lapangan sedangkan Asnawi Mangkualam tetap dimainkan sampai selesai laga ini juga dimenangkan oleh Ansan Greeners dengan skor 1-0 saat itu Asnawi menciptakan asis untuk satu-satunya gol dari Ansan yang dicetak oleh Sim Jaemin sementara itu kebersamaan Matius Pato dengan Daejeon Hana berakhir di bulan Januari yang lalu dua bulan berikutnya dia bertolak ke Indonesia dan memperkuat Borneo FC Samarinda di squad pesut etam Pato cuma mendapatkan kontrak jangka pendek yakni sampai tahun 2023 mendatang tiba-tiba jadi striker yang tajam walaupun sempat tampil flop di Daejeon Hana Citizen Matius Pato mulai menunjukkan tariknya bersama Borneo FC terbaru dia sukses mencetak brace pada laga menghadapi Dewa United tadi malam dua gol ini membuat Matius Pato memimpin top skor sementara Liga 1 dengan koleksi 7 gol Pato mampu unggul dari striker Persib Bandung yang juga berasal dari Brazil yakni David da Silva David da Silva sebenarnya bisa menyamai torehan dari Matius Pato pada laga menghadapi Bali United kemarin sayarnya dia menyianyikan satu kesempatan emas dari hadiah penalti di posisi ketiga top skor berikutnya ada bomber Madura United yakni Lulinha yang sama-sama mengoleksi 6 gol di laga kemarin Lulinha gagal menambah pundi-pundi gol dan justru mengalami cedera selain gacor mencetak gol Matius Pato juga dianggap sebagai pemain serba bisa selain jadi striker dia juga kerap tampil bagus sebagai winger kiri bawa Borneo FC di papan atas penampilan gacor dari Matius Pato membantu Borneo FC untuk eksis di papan atas Liga 1 musim ini dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan skuad pesut etam baru menelan 1 kali kekalahan saat itu mereka dipaksa mengakui keunggulan dari Barito Putra dengan skor 1-3 walaupun begitu kemenangan di 5 pertandingan lain sudah cukup untuk membuat Borneo FC memuncaki klasemen sementara kini mereka mengoleksi 15 poin dan unggul 2 poin dari Madura United di posisi runner-up Borneo FC sudah mencetak 15 gol dan Matius Pato menyumbangkan hampir setengah gol tersebut selain Pato keberhasilan Borneo FC juga gak terlepas dari tajamnya trio penyerangan yang berisikan Terence Puhiri, Stefano Lilipali serta Pato di ujung tombak belum lagi skuad pesut etam juga punya linis yang cukup solid mulai dari Hendrosi Suwanto, Jonathan Busto sampai Kei Hirose seandainya tampil konsisten seperti sekarang bukan gak mungkin kalau Pato bisa membawa skuad pesut etam meraih gelar juara Liga 1 pertamanya ke kota Samarinda itulah ulasan kegacoran Matius Pato bagaimana pendapatmu apakah Pato bisa membawa Borneo FC keluar sebagai juara Liga 1 musim ini? coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati